Tingkat kunjungan ke Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hal itu berdampak pada padatnya kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih. Berbagai sarana bakal dilengkapi pemerintah Kota Madiun, salah satunya area parkir. Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam sosialisasi kebijakan transportasi yang diselenggarakan oleh bidang lalu lintas angkutan dan transportasi perkotaan wilayah Jawa Timur 8. di Ballroom Sun Hotel Madiun, Rabu 3 Mei 2023. Saat ini Kota Madiun dinilai menjadi kota jujukan wisata, khususnya wilayah Jawa Timur bagian Barat. Hal itu berdampak pada peningkatan volume kedaraan yang berkunjung ke wilayah Kota Madiun. Wali Kota Madiun, Maidi menjelaskan, transportasi wilayah Kota Madiun harus dapat menunjang perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kantong-kantong parkir juga harus tersedia guna menampung kedaraan yang singgah di Kota Pandekar. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun tengah merencanakan pembangunan basement parkir di area alun-alun Kota Madiun. Kota menyediakan kantong-kantong parkir. Salah satunya yang ini akan mengambil kebijakan pemerintah kota. Alun-alun itu nanti akan kita buat basement di bawah. Bila kira akan bisa menampung seribu, seribu mobil. Seperti kita buat, seperti di Surabaya, alun-alun di bawah. Kondisi-kondisi ini sudah memaksa, kota kita memang harus melangkah cepat. Di samping itu, mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan, apa yang harus dilakukan, biar kemacetan itu termurai, tidak macet yang lama. Tapi kemacetan ini memang kita harapkan, tetapi yang kena macet itu tidak mengeluh, dan yang kena macet itu akan senang dan bahagia. Apa yang akan saya lakukan? Nampak banyak, macet di tengah kota Madiun bisa melihat pemandangan sekitarnya bagus. Karena dia berhenti tidak boleh. Karena macet ini terpaksa boleh berhenti. Dengan terpaksa boleh berhenti, dia bisa melihat pemandangan sekitarnya. Selain sarana parkir, Pemkot Madiun telah mengusulkan bantuan bus untuk keliling dalam kota. Hal ini juga sebagai upaya mendukung pariwisata di kota pendekar.